Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi semuanya Welcome back to my channel TPMDS Selamat datang kembali pada channel TPMDS Hai sobat-sobat TPMDS manapun berada informasi terbaru terkait rekrutmen ISN P3K tahun 2022 Nah sobat-sobat TPMDS ada informasi ini dari GLPG P3K Untuk guru honorer yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 Informasi penting yang disampaikan oleh GLPG tersebut Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari guru lulus passing grade FGLPG Terkait dengan adanya aksi yang akan diadakan oleh KNPI Yang memperjuangkan hak guru lulus passing grade Kami atas nama forum guru lulus passing grade Kota Padang Dekat ditegas menyatakan bahwa sampai saat ini Kami tidak ada melakukan kontak dengan KNPI Untuk memperjuangkan segala hak-hak kami Karena kami betul-betul berjuang Dalam memperjuangkan hak kami kemarin di DPRD Hanya memperjuangkan parut dan hak kami Tanpa ada unsur politik manapun Nah kami kemarin sudah bertemu dengan Bapak Wali Kota Dan kami sudah menemukan titik terang Solusi permasalahan kami guru-guru lulus passing grade Jadi kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Padang Dan masalah ini sudah kami ketemukan jalan keluar dan titik terangnya Dan kami tidak ada lagi mengadakan aksi apapun Dan harapan kami untuk dia akan datang Agar kami guru-guru lulus passing grade Kepada Bapak Wali ketumpangkan dengan sepenuh hati Agar bisa memasukkan promosi kami Dan kami bisa diangkat tahun depan Dan terima kasih kepada Pak Wali Yang sudah memberikan layanan kepada kami ketika dipalangta Mudah-mudahan pelayanan yang lebih baik Akan kita temukan nanti Karena saya yakin Bapak Wali akan mengurus masa ini dengan serius Terima kasih Nah sobat-sobat dimanapun berada Selain dari info tadi tersebut Info terbaru terkait rekrutmen P3K Guru Tahun 2022 Ini juga datang dari Sekretaris Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Yang sekarang telah menjabat Yaitu dengan selaku PLT Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendik Budistek Jadi Prop Nunuk sementara ini Mengampu tugas itu Direktur Jenderal Ini jadi Direktur Jenderal GTK Kemendik Budistek Dia naik selangkah dari Bapak Iwan Syahril ya disini Nah jadi masalah guru dan tenaga kependidikan seluruhnya Baik itu dari DIGDAS Ataupun DIGMUS Ataupun sebagainya Ini yang mengetuai ataupun yang mengelola Ini adalah nanti Prop Nunuk Suryani Bapak Ibu ya Nah selain itu informasi dari Prop Nunuk Suryani yang terbaru hari ini ya Jadi Prop Nunuk Suryani disini Telah mengatakan untuk terbitnya Juknis ya Nah jadi disini setelah dihubungi ya Karena beliau ini itu berdapat mandat dari Kemendik Bud ya Dari Mas Menteri selaku dari Dirjen GTK Kemendik Budistek Nah jadi setelah dihubungi ini Bapak Ibu Bagaimana disini tentang apakah Juknis akan terbit minggu ini atau minggu depan Bunda Nah jadi disini Prop Nunuk membalas Terima kasih Semoga segera terbit Kalau minggu ini masih belum Nah ini Bapak Ibu ya Artinya untuk penemberitan Juknis Ini minggu ini masih belum bisa diterbitkan ya Jadi disini semoga minggu depan Bunda Jadi mudah-mudahan minggu depan ya Dan ada juga disini jadi Prop Nunuk membalas Mohon sabar saja disini lagi kerja Nah kalau seperti itu Biasanya ini dia apa namanya Berbarengan terbitnya bersamaan dengan pembukaan Ya biasanya kalau terbitnya Juknis Setelah terbit beberapa hari ini Ini akan dilakukan yaitu untuk pelaksanaan ya Sesuai rencana dari Mempan RB Nah ada juga informasi ya Informasi terkait hal tersebut juga ya Ini katanya tadi barusan saya tanya ke tim Panselnas Ternyata Juknisnya turun Disertai dengan pengurusan serempak untuk pengangkatan Dan perekrutan Jadi ini akan berubah aturannya Jadi untuk P1, P2, dan P3 serta P4 Ini serempak dibuka akun SSCASN Dan yang belum ada akun harus membuat akun Nah jadi disini katanya Untuk pembukaan pelaksanaan Ini serempak seluruhnya Yaitu terkait dengan turunnya Juknisnya nanti Kemudian untuk pelaksanaannya Ini serempak yaitu P1, P2, dan P4 Ini serempak membuat akun pada SSCASN Atau serempak yaitu mendaftar ya Jadi untuk yang P1, P2, P3, P1 Untuk yang lulus PG juga mengikuti pendaftaran ulang Artinya disini menyesetujui formasi yang telah diberikan Kemudian P2, P3 serta P4 Ini bagi yang belum membuat akun Ini agar membuat akun Dan yang sudah membuat akun Ini tidak perlu tinggal memperbaharui akun yang telah ada Nah mudah-mudahan disini Tidak lagi molor-molor terus ya Bapak Ibu Karena memang seringkali Panitia disini memberikan sedikit angin segar Tapi disini Molor terus ya Karena ya memang kita harus maklumi juga Panitia ini sudah bekerja semaksimal mungkin Sampai mungkin tidak tidur-tidur ya Bapak Ibu Jadi kita doakan saja Semoga selesai dari persiapan semua Kita Bapak Ibu yang menunggu Ini tinggal bersabar saja Mudah-mudahan Nanti terbitnya jukinis ini Berbarengan bersama Pembukaan untuk seleksi P3K tahun 2022 Sesuai yang sudah diagendakan oleh Lini masa dari jadwal menpanirbi ya Bapak Ibu Nah ini pembukaan pendaftaran atau pelaksanaan P3K tahun 2022 Berada pada minggu ketiga dan minggu keempat Yaitu di September Atau di akhir-akhir September lah ini Jadi pembukaannya ini serempak seluruhnya Katanya disini Mudah-mudahan memang benar ya Karena waktunya memang sudah mepet September, Oktober, November, Desember Ini waktunya hanya beberapa bulan saja Ini ya dalam pelaksananya Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik Nah selain itu juga Kalau melihat dari tahapan Dari paparan menpanirbi dari Bapak Abbas Subaja Memang tahapan tersebut Memang kita berada disini ya Tahapan pengumuman lowongan Ini sudah kemungkinan dari pemerintah daerah Sudah ditetapkan untuk formasinya Nah jadi pengumuman lowongan juga Ini akan disebarkan kepada seluruh peserta Ini juga di akun SSSN Bapak Ibu ya Nanti di akun SSSN Nanti akan Bapak Ibu bisa melihat Formasi atau kuota-kuota yang sudah diberikan ke Pemda Dan nanti Bapak Ibu melakukan pelamaran Yaitu pada akhir September ini ya Bapak Ibu ya Di minggu ketiga atau minggu keempatnya Nanti untuk melakukan pelamaran Dan nanti akan dilaksanakan seleksinya Di sini kemungkinan ini di bulan Oktober ya Bapak Ibu ya Dan untuk yang sudah PG ini ada tahapannya mengisi DRH Ya ataupun untuk pemberkasan Dan bagi yang belum ini tahapannya adalah seleksi Bagi untuk P3 dan P4 Eh P2 dan P3 ini observasi P4 ini untuk yang CAT UNBK Nanti lalu ada hasil pengumuman Dan pengangkatan menjadi P3K Nah inilah ya Tahapan-tahapan pengadaan P3K tahun 2022 Dan ini pun juga sesuai dengan Permen Pan-RB yang sudah diterbitkan oleh Menteri Pan-RB Almarhum dari Bapak Cahyokumolo ya Dulu kemarin Itu permempannya sudah siap untuk dilaksanakan Dan untuk DPR ya Informasi dari DPR Ini DPR sangat mendesak ya Segera mengangkat honorer menjadi ASN Jadi dari Komisi 2 Bapak Junimat Girsang Ini Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Meminta penerimaan P3K ini dihentikan Sementara DPR telah membentuk pansus honorer Untuk mendorong seluruh tenaga honorer Segera diangkat menjadi ASN Artinya bagaimana Bapak Ibu? Artinya disini ada penjelasan dari DPR RI ya Dewan Perwakilan Rakyat DPR resmi membentuk pansus Atau panitia khusus honorer Untuk bertugas mendesak pemerintah Segera mengangkat seluruh tenaga honorer Menjadi aparatur sipil negara atau ASN Nah baik melalui jalur pengangkatan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Untuk itu DPR meminta agar penerimaan P3K Ini dihentikan sementara Hingga proses pengangkatan tenaga honorer Menjadi ASN ini selesai dilakukan Artinya untuk pengangkatan setelah ini ya Ini dihentikan dulu Hingga apa namanya Honorer-honorer ini semuanya habis Jadi ibaratnya untuk yang facegrade Atau yang baru Untuk pembukaan yang baru Ini dihentikan sementara Tapi mengangkat seluruh honorer yang ada Nah ini ya menurut dari DPR RI Jadi pansus tersebut dibentuk Atas inisiasi dari Komisi 2 Dengan pertimbangan keadilan Pasalnya hingga saat ini masih banyak Ditemukan para honorer yang tak kunjung Diangkat menjadi ASN Sementara mereka telah mengabdi puluhan tahun Nah jadi menurutnya Semua masalah tersebut semakin Diperburuk oleh tidak adanya Roadmap ya Roadmap dari kebutuhan P3K Yang dimiliki oleh pemerintah Sehingga pansus DPR RI Juga mendesak agar pemerintah Menyusun roadmap ya Untuk meliputi masalah Ketersediaan anggaran Ketersediaan formasi Dan kepastian waktu Pelaksanaan seleksinya Nah ini Bapak Ibu ya Jadi artinya untuk Rekrutmen yang selanjutnya Ini dihentikan Tapi untuk mengangkat Yang tahun ini Jadi untuk honorer-honorer yang tahun ini Segera diselesaikan dan diangkat Nah inilah desakan dari Pansus DPR RI Nah selanjutnya Informasi ini datang dari Menpan RB baru Bapak Ibu ya Ini dari Menpan RB Yaitu Azwar Anas Jadi Azwar Anas ini Kepala Menpan Ataupun Menteri ya Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Menggantikan Bapak Almarhum Bapak Cahyokumolo Ini selaku dari Menteri Menteri Pan RB ya Jadi disini mengatakan Dari Bapak Azwar Anas Untuk memprioritaskan Penyelesaian Dari honorer K2 Jadi perubahan sistem Kerja PNS dan P3K Ya ini dikutip dari JPNN 9 September Tahun 2022 Nah selain itu juga Bapak Ibu ya Dari fraksi PKB Nagekeo Juga mendatangi Pan RB Selaku Menteri Baru Satu hari kerja Sudah didatangi disini ya Jadi DPR RI Bapak Dipo Nusantara Memfasilitasi Ex tenaga kontrak Ataupun tenaga honorer Kabupaten Nagekeo Bertemu langsung Dengan Bapak Abdullah Azwar Anas Menpan RB Dan disini semoga Ada hasil yang baik Untuk teman-teman THL Kabupaten Nagekeo Agar bisa didata kembali Untuk mengikuti Seleksi P3K Nah ini langsung didatangi Ke kantor Menpa RB nya Bapak Ibu ya Jadi setelah didatangi Barulah Bapak Azwar Ya Bapak Azwar Anas ini Merilis di JPNN Yaitu tentang Memprioritaskan Penyelesaian honorer K2 Dari perubahan sistem Kerja PNS Dan P3K Nah kalau untuk Perubahan-perubahan Penyelesaian Otomatis Ini di tahun berikutnya Bapak Ibu ya Di tahun 2023 Akan mendahulukan Honorer K2 Tapi ini Bapak Bapak Azwar ini kan Masih baru Jadi Belum paham Belum begitu paham Seluk-beluk Bagaimana penyelesaian Honorer ini Bapak Ibu ya Jadi di tahun 2022 Kemungkinan ini tetap Berjalan yang sudah Dirancangkan Kemudian Baru itu Yaitu Yang setelah Pendataan honorer ini Baru akan dipetakan Untuk diangkat Menjadi P3K Yang selanjutnya Dengan mendahulukan Honorer Kategori 2 Nah itulah Sedikit informasi Kemudian ini ada Informasi sedikit ya Ini informasi sedikit Untuk daerah Kabupaten Bantul Ya Kabupaten Bantul Kemungkinan ini Tidak menambah Formasi Karena disini Melihat dari datanya Formasi ini Tidak ditambah Ya Itu formasinya Tetap 396 Ya Ini 300 Totalnya 396 Guru yang lulus PG Ini ada 948 Ya Ataupun 49 Disini Kemudian untuk Pemetaannya Bapak Ibu ya Ini kan Formasinya 396 Sisa kemarin Ada 19 Formasi usulan Ini 337 Ya yang baru Jadi totalnya Ada 396 Jadi untuk Pemetaannya Bapak Ibu THK 2 Ada 6 orang Ini 6 orang ya THK 2 THK 2 ini Sudah ditempatkan Dan mendapatkan Kuota Bapak Ibu Ini Di penempatan Sekolah Induknya Kemudian Untuk yang negeri Sekolah negeri Ini ditempatkan 390 Ya Ini 390 Nah ini Sudah kami totalkan Semua jadi 396 Ya Jadi pas Dengan kuota Kuota yang Di data Excel Tersebut Pas dari penempatannya Bapak Ibu ya Tidak ada Ditempatkan Di luar daerah Ini semuanya Di dalam instansi Dan Serta di sekolah Induk Ya ada penempatan Sekolah Induk Dan penempatan Di dalam instansi Ini untuk Kabupaten Bantul Bapak Ibu ya Nah ini jadi Untuk Kabupaten Bantul Tidak ada penambahan kuota Dan sesuai dengan Data Excel Yang telah Bapak Ibu Miliki Nah itulah sedikit informasi Mudah-mudahan Bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Bila hitapi wala hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Bagi semuanya Sobat-sobat TPMD Semana pun berada Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton